Assalamualaikum, Hey Indonesia Redmi resmi merilis smartphone 5G termurah di dunia Redmi K30 series Redmi K30 hadir dengan 2 varian sekaligus yakni versi 5G dan versi 4G namun keduanya punya garis desain dan spesifikasi yang hampir serupa layar misalnya, Redmi K30 series mengusung tampilan hole punch display dengan 2 lubang sekaligus di bagian pojok atas yang spesial, smartphone ini hadir dengan refresh rate layar hingga 120Hz tertinggi saat ini di kelas menengah panelnya berjenis IPS LCD dengan luas 6,67 inci beresolusi Full HD Plus di belakang, Redmi K30 series menyajikan aksen sebuah lingkaran di tengah dengan gradasi warna yang lebih kalem dibanding generasi sebelumnya sensor fingerprintnya pun kini ditempatkan di bagian samping terdapat modul kamera yang diposisikan vertikal tempat menampung 4 kamera sekaligus yakni kamera utama beresolusi 64MP f1.9 sensor terbaru dari Sony yakni IMX686 ditemani 3 kamera lagi yakni 8MP f2.2 lensa ultrawide 120 derajat 5MP lensa makro dan 2MP sebagai depth sensor sedangkan untuk versi 4G kamera makronya hanya beresolusi 2MP keduanya pun support perekaman video di resolusi 4K 30fps dengan stabilisasi berbasis Skyro Ace sementara dua kamera di depan tadi beresolusi 20MP f2.0 dan 2MP sebagai depth sensor yang support perekaman video hingga resolusi 1080p 30fps perbedaan tentu saja berada di sektor dapur pacu Redmi K30 5G mengusung prosesor terbaru dari Qualcomm yakni Snapdragon 765G yang telah terintegrasi dengan konektivitas 5G sedangkan Redmi K30 versi 4G masih mengusung Snapdragon 730G dipadukan dengan RAM 6 dan 8GB serta memori internal 64-256GB meski sama-sama ditopang baterai berkapasitas 4500mAh namun Redmi K30 5G hadir dengan fast charging 30W dan 27W untuk versi 4G saat dirismikan di China Redmi K30 4G dijual dengan harga mulai dari Rp 1.599.000 atau sekitar Rp 3,2 juta dan Rp 1.999.000 atau sekitar Rp 3,9 juta untuk versi 5G bagaimana menurut kalian? harga segitu sudah murah atau masih cukup mahal? ya murah ataupun mahal tetap saja mengecewakan jika tak dirilis resmi di Indonesia bagi yang setuju Redmi K30 series dibawa resmi ke Indonesia silahkan like dan komen di bawah ya terima kasih telah menonton afi pamit dan wassalamualaikum terima kasih telah menonton